apa hukumnya jika ada orang mau masuk polisi anaknya orang tua itu mengeluarkan uang yang banyak sokong yang menyerima sokong mau jadi dokter, nyogok mau jadi perawat, nyogok kemakah, menangis di pintu ka'awak tidak mendapat hajimah berurus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel sumber dakwah opisial, oke baiklah so'ala kali ini kita akan menyimak atau menyaksikan cerama Ustaz Abdul Somad kembali yang berjudul masalah suap penyuap atau sokong menyogok oke langsung saja kita menuju videonya oh tak sah itu so'ala kalau bukan walinya tidak sah itu so'ala harus walinya so'ala tak ada, abang ayah, abang ayah tak ada adik ayah tak juga ada saudara sewali tak juga ada sebatangkara maka walinya walinya yang wali hakim wali hakim siapa? pak kuah baik baik, baik semua pak kuah kalau sudah tidak ada lagi walinya so'ala apa hukumnya jika ada orang pergi ke dukun merobat ah ini hukum pergi ke dukun ini so'ala siapa sahaja yang terkena santai maka pergilah ke masjid al-falah jalan Sumatera hmm rukia itu nama jangan lagi ke dukun so'ala sirik besar-besar so'ala kita pergi ke dukun saja sudah 40 hari tidak diterima itu ibadah kita so'ala pergi ke dukun saja itu so'ala apalagi sampai percaya dengan dukun al-zubillah sahadat batal itu kalau sudah percaya dengan dukun makanya sahaja kita sudah berdosa apalagi kita percaya ah itu baca surat-surat pokya so'ala ayat-ayat pokya iya lah anak piatu maknya meninggal hmm agak susah alapah pak ustadz apa hukumnya jika ada orang mau masuk polisi anaknya orang tua atau mengeluarkan uang yang banyak so'ala 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 hukum so'ala ini tadi yang judul masu masuk kerja dengan so'ala yang menyerima so'ala mama jadi dokter nyogo mau jadi perawat nyogo mau jadi PNS polisi dokter nyogo menangis di pintu kawak haji tidak mabur so'ala tidak mendapat haji mabur so'ala kenapa karena pakai duit haram karena pakai duit haram maka terus wala doa tidak dikabulkan semua doa karena makan duit haram haji tidak mabur karena makan duit haram pasukan masaknya ini yang akan menjadi wali kota pekan baru 2038 ini kepala dinas pendapatan daerah anak pun jadi macam setan karena makan duit haram itu dinas pemuda dan olahraga jangan sembarangan dengan mereka makanya saya saya hormati mereka hati sudah tua 2038 abduh somat menggeletar mereka yang akan mengundang undang mereka nah itulah tadi sobat dawa cerama ustad abduh somat masalah sogo menyogo jangan sampai itu sobat dawa karena kalau kita sogo kata beliau gaji kita haram tunjangan kita haram semuanya haram sobat dawa mau dibawa haji haji tidak mabur kita berdoa doa tidak dikabulkan kita kasih makan ke anak anak kita jadi susah mengapalah Al-Quran kelakuannya nakal na'udzubillah itu karena apa itu kita introspeksi lagi karena kita kasih makan haram jangan sampai itu sobat dawa tetaplah menjadi pemuda akhir zaman yang istiqomah jangan yang mulai goyah saya akhiri video kita hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh